Dulu anak muda itu tidak dianggap suatu yang besar dalam bisnis. Sudah terbukti sekarang, berbedakan penting sekali. Karena banyak ide-ide yang tidak masuk akal di bisnis, seolah-olah tidak masuk akal, akan menjadi suatu yang bagus suatu saat. Karena nilai kredititas itu tidak bisa dinilai uang saja dulu. Terima kasih. Kita sering mengadakan event atau acara-acara sosial. Karena kita berbasis komunitas. Semua yang berhubungan dengan seni dan budaya dan sosial. Karena nilai sosial adalah nilai-nilai yang penting untuk juga berbisnis. The real network is the social aspect, bukan bisnisnya dulu. Social aspectnya yang penting. Terutama bagi tiang. Sekarang, Biji sudah bisa menkedepankan nilai sosialnya. Karena kita sudah lumayan lama. Jadi, komunitas adalah penting juga. Lebih banyak yang saya sadari juga dari waktu COVID-19. Jadi, bagaimana menjembatkan nilai-nilai kreatifitas dan semua. Jadi, kita tidak tergantung dengan satu arah saja dari perusahaan itu banyak sekali. Sebenarnya, restorannya sudah tahun 90. Tapi, Biji lahir tahun 96. Pertamanya adalah Biji Design. Dari Biji Design itu lahirlah, saya punya perusahaan konstruksi dan desain. Dan arsitektur, namanya Suria Kemar. Setelah itu lahir, sambal mata, isti batu, penjiwaan. Dan sudah menjadi satu dunia. Bahwa dari hospitality, service Biji motor, motor, semua. Jadi, semua ingredient yang yang saya bangun sudah dari 20 tahun menjadi dunia saya kesarian. Makanya namanya saya kembali lagi ke sini. Empat tahun yang lalu dan berubah menjadi tempat komunitas. Menjadi dunia saya Biji, Biji World, makanya lingkaran ya. Karena kita menanam untuk besok kan, Biji World. Biji is a plant the seed for tomorrow ya. Kita menanam, makanya banyak kita rekrut anak-anak muda, dari segala jenis bidang passionnya dia kita tingkatkan ya. Lebih banyak kita nuansa Indonesia, dan Biji World pertama ya. Setelah empat tahun yang terakhir, saya menemukan kembangkan untuk lebih ke pasaran lokal. Cuma dalam prosesnya, hampir fit-fit-fitis antara orang asing dan orang lokal. Jadi, kuncinya begini. Membuat sesuatu untuk diri sendiri dulu. Ya, artinya orang Bali harus membuat sesuatu yang kita senangi. Pasti nanti didatangi. Bukan membuat otomatis untuk orang asing saja. Tidak. Harus kita dulu senangi. Penting bagi kita untuk membuat sesuatu yang kita juga senangi. Karena itu bagian dari kehidupan kita sendiri. Jadi, kalau orang Indonesia, if you want to be a best server, menjamu orang asing, kita pun juga harus bisa dijamu juga. Kan begitu? Jadi, tidak seperti menjadi pelayanan, kita harus juga bisa merasakan bagaimana dilayani. Di sanalah pelajari. Di bal-balik ini yang penting. So, itu makanya saya buat Biji World dengan investasi yang banyak. Supaya bisa semua elemen masyarakat bisa merasakan dia dilayani, dan suatu saat dia akan bisa melayani lebih baik. Menginspirasi lah. Menginspirasi ya. Saya pertama memang dari kecil senang mematuh. dari desa ma, semua, hampir semua, berdiri di sini. Senang seni dan budaya. Setelah itu, saya sekolah di pariwisata. Beperima tahun 1986. Setelah itu, saya pernah bekerja keluar. Tahun 1987. Saya juga masak, partner. Semua, semua usaha dari hospitality. beberapa teman memenuhi karir untuk bekerja di perusahaan besar, di hotel, dan semua. Saya memang lebih suka untuk bekerja sendiri. Awalnya, makanya tahun 1990, saya buka restoran pertama, restoran Jepang pertama. Karena saya pasang dengan pasangan Asia. Dan dari sanalah, berkembang tentang hospitality, dan di samping itu tentang design juga. memang dari kecil suka menggambar dan mematuh. Setelah biji lahir, menjadi biji design, saya lebih banyak menggeluti di bidang arsitektur. Asal-asal mulanya dari kita tidak punya banyak uang, tidak bisa hire sama dia. Akhirnya, kita buat sendiri, dan mulai disenangi beberapa klien, dan berkelanjutan menjadi usaha main main company, usaha yang paling usaha pokok di property dan di design. di design. Yang paling pertama kuji adalah disiplin. Di sana, dia disiplin knowledge dan etos kerjanya tinggi. Kita punya orang-orang kreatif yang bukan main di Indonesia. Tinggi sekali kreatifitasnya. cuma perlu lebih menambah disiplinnya dan lebih percaya dirinya tentang apa yang kita punya. Kadang-kadang memang lebih indah hat rumput di tetangga daripada rumput ini. Tapi, bagi saya berbeda. Kecindaan saya dengan Bali karena saya pernah keluar. Waktu tahun 1987, Bapak saya bilang begini, kalau kamu mau mencintai Bali, anggaplah Bali ini seperti gunung. Lihatlah dari jauh baru dia indah. Jadi, dari sana lebih banyak saya keluar, lebih saya mencintai Indonesia adalah salah satu negara yang peluang yang terbesar di dunia. Kreatifitas dari segi manusianya, suku, bahasa, apapun, budaya, kita tinggi sekali. Jadi, kita harus sudah mulai merasakan dan bisa menghargai apa yang kita punya. nevertheless, kita harus juga belajar keluar karena banyak dari sisi-sisi bisnis dan apa, kita memang harus memang budayanya dia. Tapi, dengan kombinasi apa yang kita punya, ini, this is bombast. Artinya sesuatu yang incredible. Sesuatu yang bukan main tinggi, nilai tingginya, valionya. Bali dan Indonesia sehat, terutama yang Indonesia adalah destinasi dunia yang sudah banyak dibicarakan juga. Karena kita punya kualitas. Tapi, tanpa kita disendiri menjadi tuan rumah yang baik dan menghargai apa yang kita punya, ya tidak ada artinya. Talent doesn't mean anything. You don't appreciate it dan menghargai. Anda harus suka you love what you do. Jadi, kalau Anda sudah suka passion-passion Anda tentang makanan, apapun itu. Kalau sudah suka apa yang kita lakukan, itu tidak seperti bekerja lagi. Jadi, disanalah aura kehidup, aura suatu bisnis itu kelihatan. Kalau Anda pergi ke tempat seseorang yang memang passion-passion tentang makanan, Anda sudah bisa merasakan dari apa. Jadi, karena hati itu tidak perlu dikasih tahu. Ambien dan auranya sudah bisa lihat. Dari bicara, persosialisasi, semua harus berdasarkan ini dan juga pikiran penting. Karena disinilah disiplin ilmu yang kita geluti. Jadi, jangan terlalu sering mengubah arah tanpa belum kita geluti dari lebih dalam lagi. Karena dasar dari semuanya adalah pengetahuan. The real thing about business adalah dasarnya. Kalau dasarnya kita kuat, kita mau membangun apapun di atasnya lebih gampang. Tidak kolaps dia. Kondasi. paling penting more than anything. The biggest thing in the business bagi saya adalah after sales. Di mana kita memperkenalkan pertemanan sosial group atau apapun. Dan komunitas itu sudah menjadi sesuatu yang baku untuk jadi dibalik. Itulah dasar-dasar bisnis yang paling penting. Apapun itu bentuknya, media sosial, apapun itu kan bentuk networking juga. Apakah itu secara langsung mendatangkan bisnis? Tidak. But you can create bisnis dari sana, dari pertemanan. Karena kalau kita berteman setelah membuat bisnis, itu menjadi pertemanan bisnis. Kalau kita bersosial dulu, kan percaya. Kepercayaan tinggi. Itu sudah dasar paling penting dalam bisnis kan. Saya rasa apalagi dalam hospitality kan. trust is more than anything. Jadi, paling penting sekali. Hobi pun menjadi suatu bisnis. So, 5 tahun yang lalu, CEO-nya BMW datang ke festanya saya. And in a week, satu minggu setelahnya, saya diundang untuk memegang semua BMW setengah di Indonesia. Indonesia Timur ya. Bukan saya datang ke dia ya. Dia datang. Jadi, artinya, saya punya komunitas dan saya senang memang komunitas. sering membangun IPN dan apapun berdasarkan komunitasnya. Dan itu penting kan. Mudah-mudahan Biji lebih bisa merangkul, menginspirasi ya. Terlalu banyak lagi. Dan terutama, sekarang saya bangga karena banyak anak-anak muda dari asitektur, desain, jadi kolaborasi seni apapun itu bentuk kreativitas penting sekali. Sekecil apapun itu. Dulu, anak muda itu tidak dianggap sesuatu yang besar dalam bisnis. Sudah terbukti sekarang. Berbedakan, penting sekali. Karena banyak, banyak ide-ide yang tidak masuk akal di bisnis, seolah-olah tidak masuk akal, akan menjadi sesuatu yang bagus. Sesuatu yang besar. Karena nilai kreativitas itu tidak bisa dinilai uang saja dulu. Kan ada hubungan yang tidak langsung ya. Bisnis yang berdampak lebih banyak ke sosial aspeknya, harus kita buat besar dulu diri sendiri. Bahasanya gampang. If you don't have money, how would you give? Kan begitu. Mana saya kasih kalau saya tidak sukses dalam bisnis kan? Harus-harus mengumpulkan itu dulu untuk mengasih. My real business is networking ya. Jadi dari sana saya desain desain restoran orang, hotel, atau apapun. Ini menjadi kantor besar. Jadi membangun professional agrismo dalam bisnis-bisnis dan kreativitas itu berbeda dengan bekerja. Jadi kerja kita dapat gaji, ya oke. Tapi orang-orang kreatif kan tidak harus dia dapat pekerjaan langsung kan? Dia kreativitasnya dulu, membangun dulu, ya berbeda ya. Pesan saya satu aja. Jangan terlendah. Kadang-kadang don't be you know. In the end of the day, inilah the real gadget ini ya. Tangan lima people. Ya itulah. Ya maksimalkan dulu itu. Dan jangan pernah lupa belajar ya. Belajar itu. Apapun itu bentuknya. ya. Yeah. Yeah. Ha 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 ha. Yeah. Yeah. Baka ya ha 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 5,. Game in that help it creating really data. Yeah. And then, yeah. Yeah.頻道 эт... Terima kasih.